ini hidden gem di area Jakarta Selatan tepatnya di Pondok Labu ya ini bentuknya letter L untuk masuk ke rumahnya jadi ada belokan dan ini bisa dijadikan parkir atau carport slot mobilnya jadi mungkin total untuk parkiran di rumah ini sampai ada 8 juga bisa Wah seru banget ya Nah miliade dan sekarang posisi gue ini berada di area atasnya garasi ya atasnya garasi ini berbentuk rooftop ya karena kenapa bisa dibilang rooftop ya karena memang ini nggak ada lagi ya atasnya itu udah langit nah ini seru banget nih miliade ini bisa jadi extra space lagi untuk area outdoor yang ada di rumah ini ya rumahnya keren layoutnya enak banget dan ini hidden gem yang sebenarnya nggak hidden gem juga sih aksesnya gampang banget dan juga deket kemana-mana miliader ya Oke miliader gue dengan Sadie dari Grandevida Property dan balik lagi di channel The Milyar Team by Grandevida Property kali ini memang gue sendirian dan gue akan mengajak miliader untuk melihat sebuah rumah yang tadi udah gue sebutin ini hidden gem di area Jakarta Selatan tempatnya di Pondok Labu ya kenapa gue bilang hidden gem ya sebenarnya aksesnya sih gampang banget miliader karena ini kan area Pondok Labu Cilandak dia aksesnya menuju ke sini aja udah banyak banget ya apalagi udah ada tol sekarang plus tadi gue bilang ini agak hidden gem kenapa karena sebenarnya ini rumahnya kan sudah ada pagernya nih ya tapi dia ada di dalam townhouse ya di dalam townhouse plus juga dia fasadnya menghadap ke dalam ya seperti miliader lihat ini fasadnya bentuk mukanya itu menghadap ke dalam rumah tidak keluar jadi agak low profile nah plus juga yang yang kedua tadi udah ada pagernya sendiri di dalam townhouse sama juga dia ada akses untuk masuk ke rumahnya dan ini bentuknya letter L untuk masuk ke rumahnya jadi ada belokan dan ini bisa dijadikan parkir atau carport slot mobilnya nah kelihatan kan disitu sudah ada dua parkiran dan ini bisa menjadi tambahan jadi mungkin total untuk parkiran di rumah ini sampai ada 8 juga bisa Wah seru banget ya nah dengan luas tanah 360 dan 211 untuk bangunannya ini terdiri dari dua lantai dan kita langsung lihat ke dalam oke yuk oke miliader silahkan masuk nah begitu masuk nih kita langsung ketemu area foyer ya area foyernya sudah terlihat disini ini dimensinya juga cukup besar ya sekitar 3 meter dikali 3 meter dan untuk floor to ceilingnya sekitar 2,8-2,9 meter ya sudah terlihat sudah ada drop ceilingnya juga plus juga area foyernya ini terang banget nih miliader jadi di kanan dan di kiri gue itu semuanya ada kaca-kaca ya dan disini sudah terlihat sudah ada sofa yang ukuran besar pun ya 2 sampai 3 seat juga bisa masuk disini ada coffee table dan juga ada meja juga dan gue akan kasih lihat miliader nih di sebelah kiri gue nih bisa dibuka jadi kalau misalnya miliader mau nggak pakai AC ini bisa langsung udaranya juga dapat dari luar karena ini jendelanya hidup dan bisa langsung punya view ke private pool ya ya seru banget ya oke kita tutup dulu kita akan langsung ke area yang lebih dalam lagi nih ya nah kita ke belakang disini sudah terlihat sudah ada beberapa ruangan ya yang pertama adalah area powder room nya ya jadi untuk tamu disini sudah ada pintu untuk powder room disini sudah ada shower nya juga buat apa nah ini shower nya untuk kamar tidur tamu jadi ada 1 kamar tidur yang berada di lantai 1 miliader dan ini cocok banget nih kalau misalnya miliader cari rumah untuk orang tua yang perlu kamar tidur ada di bawah rumah ini cocok banget ya oke jadi untuk area nya dimensi juga cukup besar untuk jadi kamar tidur tamu oke yuk kita belok dulu karena kan bentuk rumah nya lateral nih jadi ada belokan dan kita sudah ketemu disini area untuk untuk tangga yang menuju ke lantai 2 plus disini sudah ditaruh storage jadi bisa cukup besar bisa ditaruh barang-barang disini ya oke kita akan masuk lagi ke dalam disini sudah ada area untuk ruang keluarga ya private family room yang ada di rumah ini jadi ini beda sama area foyer nya udah ada sekat juga dan kalau disini malah plong ya jadi dari area family room ini bisa ke belakang gua nyambung sama area dry kitchen nya dan area family room yang disini juga cukup nyaman kalau misalnya kita duduk-duduk disini kelihatan di samping kiri gue disini sudah ada jendela ya pintu ya sebenernya pintu geser yang kacanya besar banget kanan kiri ini bisa dibuka nah tapi kalau yang ini ya ini mati kaca mati jadi hanya dua ini tapi cukup besar dan ini kalau kita punya akses langsung ke pool ya bisa lewat sini oke dan disini area nya sudah dipakai profile juga dan juga untuk nonton tv juga udah nyaman banget di area sini karena ukuran tv juga bisa seperti ini ini ukurannya besar banget ya dan geser lagi ke belakang kita area dry kitchen nih sekarang ya area dry kitchen juga udah sekalian dining sudah terlihat ada dua meja yang pertama adalah meja preparation nya ya top table nya udah granit yang warna hitam plus juga disini bisa untuk 4 orang untuk dining area ya sudah dilengkapi dengan lampu-lampu cantik dan ini area dapur bersihnya pun juga cukup besar jadi bisa langsung masak bisa langsung di preparation disini langsung makan disini juga bisa tapi gak perlu khawatir sudah disediakan area wet kitchen juga yang pintunya bisa diakses dari sini ya jadi antara wet kitchen sama dry kitchen ini berdekatan nah yang disini mungkin udah kelihatan ya kabinetnya juga udah banyak banget atas bawah dispenser microwave terus untuk oven cooker hood sama untuk masaknya dan juga untuk tempat penyimpanan mesin-mesin kopi air fryer disini juga cukup besar banyak yang bisa ditaruh disini bahkan untuk kulkas dua pintu juga udah bisa banget oke nah untuk dimensinya juga besar jadi pergerakannya enak banget sama ini seru banget jadi sambil masak kita juga bisa ngelihat anak-anak ya kita juga bisa ngelihat keluar private pool nya bisa kelihatan dari sini dan juga ada area rooftop nya yang bisa kelihatan dari sini ah kok bisa kelihatan nah makanya dari sini kita akan melihat area luarnya dulu sebelum kita ke lantai dua ya seperti apa area luar yuk kita lihat nah miliader sekarang posisi gue ini berada di area atasnya garasi ya atasnya garasi ini berbentuk rooftop ya karena kenapa bisa dibilang rooftop ya karena memang ini nggak ada lagi ya atasnya itu udah langit dan juga ini semua treatmentnya pakai rumput sintetis dan juga kalau misalnya miliader malu taruh ini rumput beneran juga masih bisa ya tapi memang ada special treatment juga dan juga sudah ada pembatasnya ini untuk tanaman-tanaman dan plus juga ini area dimensinya juga cukup luas nih jadi kalau misalnya mau ditaruh bangku-bangku atau misalnya barbecue area ini masih muat banget ya aksesnya ini bisa langsung dari sini miliader bisa kelihatan ada tangga kecil ini dan selain kalau kita ke area sini dan di sebelah sana juga sudah ada rooftop dalam bentuk batu-batuan alam ya berkrikil-krikil batu-batu kecil oke dan ini adalah bangunan untuk area tempat jemuran dan ini sudah ada roasternya ini bolong-bolong jadi kalau misalnya mau jemur bisa disitu dan aliran udaranya untuk bisa nggak pengap itu juga sudah tercover oke nah ini seru banget nih miliader ini bisa jadi ekstra space lagi untuk area outdoor yang ada di rumah ini ya oke kita akan lanjut lagi ke dalam rumahnya oke untuk menuju ke lantai dua kita udah ketemu sama tangga yang disini sudah dilengkapi dengan lampu-lampu juga untuk menerangi ruangan ini plus juga sudah ada bordesnya dan kalau misalnya miliader lihat untuk anak tangganya sudah pakai kayu solid dan juga sudah pakai kaca temper untuk pengamanan plus railingnya pun juga sudah pakai kayu jati ya yuk kita langsung lihat lantai duanya seperti apa nah dari area tangga kita akan menuju ke selasarnya nah di area selasarnya ini cukup terang miliader kenapa karena memang sudah ada kelihatan pintu dengan dimensi pintu geser ini luas ya kita bisa buka disini jadi selain terang wah udaranya enak banget ini bisa kelihatan semuanya dan aliran udaranya bisa masuk keluar masuk ya dengan bagus nah juga area sini bisa dilengkapi seperti ini ini referensi untuk miliader bisa ditaruh kursi meja sehingga kita bisa duduk-duduk disini bisa menikmati nah ini pemandangannya kemana pemandangannya ini bisa langsung kelihatan area kanopi yang ada di atas garasi tersebut nah sebelum kita lihat kamar-kamar tidurnya kita lihat dulu yuk ini area balkonnya ya yang tadi gue udah kasih lihat ini area balkon ini cukup besar dan bahkan ini bisa ditaruh juga kursi-kursi seperti ini mungkin area outdoor atau smoking room bisa disini dan ini bisa langsung berhadapan juga dengan kanopi yang rumput sintetis tadi dan disini enak banget pemandangannya karena tidak tertutup apa-apa nih ya jadi sejauh mata memandang semuanya hijau-hijau jadi nyaman banget ini enak banget apalagi kalau sore-sore dan mungkin waktunya lagi nggak panas kayak seperti ini nih ya anginnya banyak kita duduk-duduk santai disini ini nyaman banget ya oke sekarang kita waktunya untuk melihat kamar-kamar tidurnya oke untuk kamar tidur di lantai 2 semuanya ada 3 ya dan kita akan melihat area kamar tidur anaknya ya kamar tidur anaknya ada 2 nih miliader dan juga sudah ada 1 kamar mandi yang sharing oke kita akan lihat kamar tidur pertama kamar tidur pertamanya disini mungkin kamar tidur cowok nih ya bisa kelihatan juga sudah ada jendela-jendelanya jadi area penerangannya untuk aliran udara juga bagus dari kamar tidur anak yang cowok kita akan menuju ke kamar tidur anak yang cewek nah kalau tidur anak yang cewek ini agak sedikit lebih besar lagi dan juga sudah ada tempat tidurnya sudah ada kabinet-kabinetnya ini cantik banget sudah ada area untuk meja belajarnya juga nah sekarang kita lihat akhirnya ke kamar tidur utamanya master bedroomnya ini super luas miliader dan pastinya karena master bedroom dikasih view yang emang maksimal juga ya view nya bisa kita lihat disini sudah ada kaca dia bisa kelihatan private poolnya dan juga kita bisa ngintip untuk melihat area canopy yang di atasnya garasi mobil ya nah untuk area kamar tidur utamanya disini lantainya sudah parket ya terlihat sudah ada tempat tidurnya sudah ada backdropnya berbentuk kayu juga side table side table dan juga disini terlihat sudah ada backdrop untuk TV wallnya sudah ada ini berbentuk kayu dan disini sudah ada storage storage ya dan di atasnya sudah terpasang untuk tempat duduk nah untuk kaca-kacanya juga besar disini kalau kita bisa lihat di kacanya dimensinya cukup besar untuk bisa melihat ke area carport di bawah ya oke kita akan lihat area walking closetnya nah sekarang gue berada di area walking closet yang berdekatan dengan kamar mandi tapi kita ke area sini dulu nah ini walking closetnya juga sudah terlihat kabinet-kabinet dimensinya besar-besar atas dan bawah ya bisa dibagi antara suami ya area suami yang dikit aja nih yang banyak nih area istrinya ya juga sudah ada terpampang untuk dimensi kaca atau cerminnya ya ini cukup besar bisa lihat seluruh badan dan memang dia akan nyambung langsung ke area kamar mandi ya nah untuk kamar mandinya persis di sebelahnya dan sudah ada pintu geser ya pintu gesernya ini akan membatasi antara ruang walking closet sama kamar mandi nah untuk kamar mandinya sendiri sudah terdiri dari rain shower yang sudah ada dan juga sudah terpisah untuk area toilet seatnya juga plus juga sudah ada bathtubnya jadi cukup lengkap dan juga sudah dilengkapi dengan sink yang his and hers juga oke miliader gimana gimana rumah hidden gem di jakarta selatan ini di area ponok labu dengan luas tanah 360 dan bangunannya di 211 kita udah tur rumah ini semuanya udah kita kasih lihat ke miliader dan sekarang waktunya untuk area favorit nah area favoritnya kalau gue sih area favoritnya udah pasti disini nih ya disini enak banget jadi luas ya sebelum kita nyemplung jadi masih ada dek kayu juga jadi masih bisa ditaruh kursi-kursi dan masih ada sedikit tipis-tipis ada tanaman dan juga rumput nah gimana menurut miliader coba komen ya di bawah ini kasih tau area favoritnya miliader di rumah ini tuh apa nah untuk mendapatkan rumah tropical villa di pondok labu ini miliader harus merogoh kocek sedalam 11 miliar rupiah negotiable wah itu dia miliader ya rumahnya keren layoutnya enak banget dan ini hidden gem yang sebenernya nggak hidden gem juga sih aksesnya gampang banget dan juga deket kemana-mana miliader ya nah berikutnya untuk melihat rumah ini miliader bisa janjian untuk hubungin kita yang ada di nomor ini untuk bisa private showing ke rumah ini jangan lupa untuk like subscribe channel the miliader team by grande vida property dan kita akan ketemu lagi miliader di episode yang akan datang gue sandi ciao abone ol